Hari ini aku launching Beauty Baraku Dan alhamdulillah ini pertama kalinya aku di dunia kecantikan Terus aku bersama partnerku ini adalah Clara Jadi dia udah berapa tahun berapa? 3 tahun ya? 3 tahun 3 tahun di dunia kecantikan dan aku diajak untuk bekerja sama Nah dan aku akhirnya buka Beauty Baraku sendiri Terus seneng banget ya Seneng banget akhirnya ya Bisa kerja bareng Pertimbangannya apa akhirnya memutuskan mau ke dunia kecantikan? Karena kan banyak banget Kayak aku kan di dunia influencer beauty kan Jadi banyak banget yang temen-temenku nanya Eh Milan kamu nail art gimana sih? Eh Milan extension analysis gimana sih? Kan banyak banget yang suka nanyain aku Gimana kalau nggak buka aja gitu Terus kayak banyak banget udah seneng kayak gitu kan Cuman aku tuh banyak memikirkan Kayak mempertimbangkan gitu Kayak buka gaya takutnya Ntar gimana gaya gitu kan Karena kan maksudnya Banyak kalangan Banyak kalangan Semua hampir semua kalangan sih Maksudnya yang kayak Newport aku dalam dunia kecantikan gitu Akhirnya aku tertarik Udah akhirnya aku hubungin kelari Untuk bekerja sama Pertimbangannya kan Karena sebagai beauty Influencer Ini bisnis pertama atau gimana? Ini bisnis pertama aku Ada ketakutan nggak sih? Biasanya kan kalau orang berbisnis tuh Biasanya kan karno Takut gagal, takut regi, blablabla Hal yang penting aku cocok sama Orang-orang di luar sana Maksudnya juga kan Nail art tuh kan Untuk perempuan kan Keseharian untuk Dibutuhkan gitu kan Dan extension eyelash nya juga dibutuhkan gitu Jadi makanya kayak Oh gitu aja Jadi buka yang emang Orang sering pake gitu Terus nggak kamu juga akhirnya Mempelajari bisnis itu gimana ya? Untuk mempelajari Pasti perlulah Aku belajar banyak banget Kayak Tentang Kecantikan lebih gitu Maksudnya Banyak juga untuk Belajar bisnis yang Mendalami gitu Baca-baca gitu sih Lebih sekarang ya Belakangan ini Dan aku juga sering diajarin sih Sama Clara Bila-bila orang kan baru tersambung masalah Tersambung masalah Nah Apa sih pertimbangannya Mau langsung aktif lagi? Ya Untuk masalah yang kemarin Aku kan Banyak banget tuh Kayak Netizen atau siapapun Ya maksudnya Yang kayak Kok ini apa ya Maksudnya cuman Gak ada hasilnya gitu Makanya sekarang aku pengen buka Untuk prestasi gitu Maksudnya sekarang Aku pengen menunjukin ke kalian Kalo aku tuh ternyata Diam-diam buka BT Bar gitu Dan Maksudnya Dengan sekarang Aku lebih mau ke dunia bisnis aja deh Dibandingkan dunia Maksudnya Interting yang terlalu gimana-gimana gitu Takutnya Ntar Orang banyak yang Ini Tapi masih harus membatasi ruang gerak gak sih Untuk Terlalu banyak tampil gitu mungkin? Kalo untuk membatasi iya Aku membatasi Pertemanan juga Membatasi semuanya sih sekarang Nah Tapi dari pihak kepolisian Ada aturan gak sih Untuk yang terlalu banyak tampil Atau mungkin Mengurangi aktivitas yang bertema Itu ada gak? Kalo itu sih gak ada sih Gak ada Gak ada Berarti memang dibebaskan kamu Untuk Maksudnya Explore Aktif lagi Bekerja lagi Gitu Sampai kapannya Mereka yang tentuin sih Kalo aku kan cuma pasien Rawat jalan Jadi aku masih bisa pulang ke rumah Tapi tetep Minggu perminggu Aku untuk datang kesana Untuk wajib lapor Bila ini kan bisa dibilang Bisnis pertama Sulit gak untuk kamu Apa Memberi kepercayaan Atau menaruh Kepercayaan sama Klien Apa Apa namanya Memberi kepercayaan sama klien Untuk kerja sama-sama Kamu itu Ada kesulitan gak sih Memangnya kamu juga Kepercayaan sama Kesulitannya pasti ada Cuman Balik lagi Kalo untuk Beauty bar kayak gini Kan Milen itu Partnernya sama aku Aku kebetulan Udah 3 tahun Disini Di bidang ini Udah buka 3 tahun Jadi harusnya Bukan yang kayak baru Banget buka beauty bar Jadi kalo Untuk bisnis Milen yang ini Harusnya Tidak perlu diragukan Ya Milen ya Terus juga Apa namanya Kita disini udah Certified semua Udah 3 tahun pernah Berjalan juga Jadi untuk Temen disininya Udah dipastikan Semuanya Pasti bagus Pasti bener Dan Milen juga mau Itu ya Apa namanya Minta supportnya Dari temen-temen ya Ya pengen minta supportnya aja Untuk sekarang Di dunia apa Bisnis aku yang baru Pengen minta supportnya Untuk Selalu Menjadi yang inspiring Ada rencana membuka bisnis Apalagi selalu Untuk bisnisnya sih Kita pengen Bisnis di dunia fashion juga Terus makanan juga F&B gitu Karena kan lagi musim banget nih Sekarang Apalagi kan Covid pada Di rumah semua kan Jadi pengen bisnis Emang yang bener-bener Menarik semua Kalangan masyarakat gitu Ini ngomongin Covid kan Ngomongin Covid kan Kemarin Bunda bisa Sudah sempet ketemu Bunda lagi Kalo untuk ketemu Bunda belum sih Karena kan maksudnya Bunda juga mau ketemu orang Kan juga masih Takut kan Jadi masih Makanya untuk wedding hour Ntar kan Makanya kayak Aduh Berapa orang ya Bunda Tapi kita chat di grup terus Maksudnya tetap Berkabar sama Bunda tetap Masih komunikasi Masih komunikasi Dan masih Masih tanya-tanya nih apa kabar Gitu gitu Berarti masih baik hubungannya Masih baik hubungannya Ada rencana untuk ketemu sama Bunda gak sih? Apalagi kan sebentar lagi udah mendekati Perniagaan Aurel Kalo untuk ketemuan ada Ntar acara apa Mau pengajian Sama Bunda Untuk Aurel Rencana apa? Untuk Kapannya belum tau Hahaha 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 Ini kan bisa dibilang Kalo ke bisnis tuh Budgetnya pasti gak sedikit Seberapa kamu percaya diri Kalo ini akan Balik model Atau sukses Atau akan ada cabut Amin amin Ya doain aja Maksudnya laku juga Untuk temen-temen Pasti kan kalo Untuk yang aku bilang tadi Untuk keseharian Pasti cewek-cewek membutuhkan Nail art Membutuhkan extension eyelashes Dan disini tuh Uniknya Kita juga ada peti tato Itu semi-permanen Adalah yang kayak Maksudnya Dan kita kotaknya juga import Ada yang pake inglo juga Buat hijab Jadi makanya Menarik semua gender Dan semua kalangan Gitu Hikmahnya banyak belajar untuk Dalam berteman Dalam pergaulan Dan buat diri aku sendiri Lebih Jadi tadi minggu Lebih Orp di gini temen Kabarnya Kemarin itu juga Dijebak temen Benar gak? Kalo kebetulan tuh Untuk kemarin itu Jadi gini ya Kemarin tuh aku lagi Di salah satu bar Di daerah Senopati Dan aku tuh lagi Emang makan Maksudnya live musican Gitu Kan itu emang tutupnya tuh Jam Jam 11 Itu jam 12 gitu kan Karena kan Kalo protokol kesehatannya Gak boleh sampai jam segitu kan Nah Kemarin tuh kebetulan Emang aku dateng kesana Abis shooting gitu Jadi makanya Baik yang gak tau kan Nah ini Aku pengen klarifikasi Bahwa kemarin tuh Emang ada protokol kesehatan Razia Razia besar ya Dan mereka semua ngecek di dalam Semuanya Memakai masker gak? Memakai protokol kesehatan gak? Dan akhirnya aku Kebetulan lagi ada di dalam sana Terus akhirnya ada Razia besar Ya udah Terbawalah karena aku ya Maksudnya dari pusat perhatian kan Itu banyak banget Sembilan orang-orang di dalam Cuman kan namanya Aku lagi Mungkin Semua orang Sorotin ke aku gitu Padahal aku gak ngapa-ngapain kan gitu Makanya jadi Baik yang salah paham Kayak Milan Maka lagi apa Makanya ini pengen klarifikasi Untuk semuanya Jangan pernah kayak Ngatain aku Aku sedih banget Kemen tuh sempet aku di rumah Gak ngapa-ngapain Aku bener-bener di kamar Kayak maksudnya Depresi lagi kan Maksudnya baru aja Kemen kena masalah Masa aku menimbulin masalah Sih gitu Jadi itu maksudnya Sempat bikin ricu Pihak keluarga juga gak? Kalo untuk dari pihak keluarga Karena mereka gak Maksudnya gak Gak kaget ya Maksudnya Untuk hal ini Karena kan aku juga masih dalam Rawat jalan proses recovery Pengobatan di BNN gitu Dari BNN Lido Ke BNN Jakarta Selatan Gitu dikirim Ya emang masih ada obat-obat yang harus aku minum Gitu Nah itu ada obat tidur Ada obat untuk anti depresi Karena kan emang Sebelumnya kan aku di dalam pun juga emang Kita kan tes Apa Psikologi ya Untuk kejiwaan Jadi emang Di dalam pun juga dikasihnya Obat-obat yang emang diresepkan oleh dokter Bukan yang emang aku beli atau gimana Berarti obat yang sekarang ini lanjutan dari yang sebelumnya BNN Lido Tapi Untuk sekarang Udah gak mau minum apa-apa dulu deh Berarti Nyetok juga obat dari dokter? Kalo nyetok gak sih Karena mereka ditakarin kan Maksudnya ada Masih sisa berapa kemarin itu Maksudnya menyetok obat dari dokter kemarin Oh masih Kan kejadiannya hibar Ada ketakutan lagi gak untuk keluar malu sama temen-temen Itu pasti sih Untuk takut dan penyesalan apapun Aku sekarang lebih mikir Jadi gini Lebih baik aku di rumah Gak keluar Biarin deh sedih-sedih sendiri di kamar Dibandingkan aku keluar Tiba-tiba Buar! Aku gak mau lagi Trauma ya Karena pun aku masih cemas gitu Kayak makanya sekarang tuh udah Kayak apa Sekarang buka bulu tiba-tiba gini Kita juga gak mau ngundang banyak orang kan Takutnya Tiba-tiba ada apa Ada razia lagi atau apa gitu Jadi lebih baik Mengurangi hal-hal yang Ini Mengundang Oh iya Aku mau ngomong satu lagi Oh boleh Dan di bisnis ini Aku juga Insya Allah Untuk tahun ini Kita pengen buka Sepuluh cabang Dan kita juga Buka untuk kemitraan ya Beb Contoh gimana tuh kemitraan? Iya Jadi kalo misalnya kalian yang kayak di rumah suka dengan kecantikan Terus pengen buka bisnis tapi ragu Itu kalian bisa join sama kita Jadi kita apa Kita bantu manage Kita bantu operasionalnya Jadi gak perlu takut dari nol lagi bikin sesuatu yang baru Jadi udah bisa bareng sama Milan juga Jadi ya semoga bisnisnya juga jadi gak bener-bener berintis dari nol ya Jadi udah tinggal bikin cabang Bikin cabang Bikin cabang Bikin cabang dengan partneran Kayak gitu Dan minta semuanya bantu support Support dan doanya Supaya Milan juga bisa fokus kesini ya Milan ya Bisnis ya Milan nanti kalo udah fokus di bisnis Kamu kan di dunia influencer gitu kan Berarti aktifnya tetep influencer atau bisnis aja gitu nih Kalo dibilang influencer atau tetep di dunia bisnis Tetep dua-duanya Cuman mungkin kalo di dunia influencer kan Kita kan kadang untuk event atau menerima barang itu kan Gak boleh sembarang Karena kan aku di dunia kecantikan aku Masa aku menerima kecantikan di orang lain sih gitu Jadi gak boleh Jadi aku lebih baik untuk event-event emang kecantikan yang gak ada di luar Misalkan contoh fashion Dan kan kalo sekarang kan extension eyelashes dimana-mana kan Cuman kan kita beda Emang kita import dari Jepang Dan kita pengen beda dari yang lain Dengan gender dan apapun Makanya jadi aku buat Tetep bekerja dua-duanya Milan sedikit dong Kemarin kan kamu bilang Apa kasih kalo di itu Emang ada depresinya Itu penyebabnya apa sih mungkin Apa yang bikin kamu sampai depresi Kalo untuk depresi pasti tekanan Ya dengan masalah yang pertama Apa kejadian kemarin Itu pasti kan Dengan proses semua proses Hari ke hari itu aku mikir gitu Bukannya yang kayak Orang-orang kan bilang Kok ini gak sedih sih Padahal tuh di dalam tuh aku sedih banget Maksudnya ya nangis Karena kan emang gak bisa juga Maksudnya ada orang yang ijin Wah kecuali keluarga deket kan Keluarga inti gitu Akhirnya ya dengan Aku konsultasi ya Dokter pun juga yang ngasih yang Emang apa yang aku membutuhkan aku gitu obatnya Bukan yang aku pengen request Aku pengen obat ini Enggak bisa kan Itu dokter yang menentukan gitu Jadi apapun yang Aku alami di dalam Selama aku di dalam Ya aku Cuman yang itu aja Aku rasanya depresi Dengan gulian-guliannya ke izin Juga mempengaruhi? Yang untuk masalah sekarang ya Karena banyak orang yang ngira Aku tuh kayak Pemilai makanya lagi Dan kenapa kedua kali gitu Padahal kan kemarin udah press conference Udah Dengan semua pihak Semua polisi Kedokteran Dari BNN juga udah Menyatakan bahwa itu Semua ada resep Dan aku juga masih dalam Berobat Berobat jalan gitu Bukan yang Aku memakai Terus Ini tanpa resep Atau gimana Terus Milan maaf Ini dengan gulian-guliannya ke izin Juga pengen sempet pake ringgir ya Nah guliannya ke izin tuh Banyak banget gitu Itu mempengaruhi kamu juga gak? Bahkan mengatakan Kalau kamu tuh udah operasi kelamin Kalau itu sih Engga sih Aku maksudnya Kalau foto-foto ya Emang apa-apa Viral ya Tiba-tiba jadi spotlight Cuman kalau operasi Emang aku nggak operasi gitu Emang ya Suka aja untuk Bikin orang penasaran Itu kan triknya Tapi jadi Iya netizen juga jadi penasaran banget sih Iya untuk komen-komennya sih Gak ada yang ini sih Cuman komennya apa Kok nggak ada sih Gak apa-apa jadi lucu Kayaknya ketawa-ketawa Cuman kalau untuk yang Pujatan lainnya sih Engga sih Berarti sekali lagi Milan tidak melakukan operasi Tidak melakukan operasi Tapi netizen juga masih penasaran Sebenernya tuh Dia nggak lain Dan Milan kok bisa Bisa sampai Gak keliatan sekali Ehm Ada triknya Hahaha Bisa Dia belum Tepuk Jangan terkini Dia belum Jangan terkini Tepuk